Jangan lupa like, share, dan subscribe Setelah buron selama enam hari, kepolisian dari Polores Pangkal Pina menangkap pelaku yang menemaskan Clara Ayu. Pelaku seorang pria 31 tahun bernama Abdullah Yahya ditangkap di rumah keluarganya di Dusun Talang Batin, Kecematan Padamaran Timur, Kabupaten Ogan, Komirin Ilir, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan pelaku nekat membunuh karena ingin menguasai harta korban. Saat kejadian, korban dan pelaku yang baru satu hari kenal melalui aplikasi pesan saling bertemu di salah satu penginapan pada 10 November. Pelaku yang mengaku seorang pegawai bank dan siap menikahi korban tiba-tiba membawa kabur ponsel korban. Karena panik korban berteriak, pelaku kemudian menganyai korban hingga tewas. Jaset korban kemudian dimasukkan pelaku ke dalam karung hingga ditemukan warga di belakang penginapan. Uang hasil menjual ponsel dan motor korban pelaku gunakan untuk membeli narkoba. Jadi motif utama awalnya adalah mengambil barang-barang milik korban. Karena hal itu diketahui oleh korban, korban kemudian berteriak minta tolong sehingga tersangka panik dan menggunakan sarana yang ada berupa bantal. Dari tangan pelaku serta olah tempat kejadian perkara, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor serta ponsel korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.